Halo salam sehat selalu ya para sahabat April musik dimanapun anda berada saya doakan semoga hari ini sehat semuanya yang lagi sakit semoga cepat sembuhkan ya di video kali ini berbeda dengan video-video saya di awal sampai terakhir ya dimana banyak mengkaper lagu ya lagu-lagu nah video sekarang ini saya akan memberikan tutorial berdasarkan komentar beberapa sahabat di komentar apil musik ya baik saya akan memberikan tutorial buat para sahabat yang saat ini baru belajar gitar atau buat gitaris-gitar pemula ya gitaris pemula ya seperti biasa sebelum kita melakukan aktivitas kita perlu persiapan ya saya akan membaginya dalam tiga tahap yaitu persiapan yang kedua pengenalan bagian-bagian penting dari gitar dan yang ketiga yang terakhir yaitu cara stem gitar ya semua maksud ada tujuannya ada nanti saya akan jelaskan baik saya share tutorial ini pengalaman saya pribadi ya mulai dari awal saya belajar gitar sampai ketik ini secara otobidak oke saya langsung pada tahap yang pertama ya yang pertama adalah persiapan tentunya persiapan sikat saja badan dibikin serileks mungkin posisi jari juga sepuluh jari ini harus relax ya peregangan karena akan sibuk ya sepuluh jari ini ya dibikin relax saat mengeluh gitar bisa belajar saat berdiri duduk seperti saya ini ataupun duduk di lantai jadi dibikin senyaman mungkin oke itu persiapan singkat yang kedua tahap berikutnya yaitu pengenalan bagian penting dari gitar kenapa ya saya jelaskan ini penting suatu saat gitar sahabat bermasalah jangan ganti gitarnya jadi cukup pat-pat atau sepertaknya aja yang rusak yang diganti ya saya mulai gunanya gitar ya saya dekatkan kamera ini bagian kepala gitar ya atau headstock ya di sini ada pemutarnya tuning tuning page ya kemudian ini yang putih ya ini nut ya ini yang apa yang menstabilkan senar supaya tidak bergeser ke kiri ke kanan jadi ini dikunci disini ya ini enggak boleh rusak enggak boleh letak kalau tetap ini saja yang diganti bukan gitarnya ya hemat bajet ini temen-temen ya ini tuning atau pemutar senar ini ya paling depan ya kalau dipakai tangan kanan ini paling depan ini senar buat standar ya untuk standar ini senar nomor 654 ya ini bisa dilihat nah 654 dibawah 4 itu 321 ya saya ulang paling bawah ya ini 123456 Oke ya di bagian gitar kepala ya headstock kemudian yang saya pegang area ini sampai di kayu ini yang sampai lubang ini saya lihat kan nih ini ada kayu ya ini namanya nek ya ini bagian belakang ya saya ini nek ya ini area depannya bisa jelasin ya ini nek ya di sini ada titik-titik putih ya di atasnya nih ya ya betulnya kita saya ada titik-titik putihnya di tengah juga ada ya ini buat penanda kalau nanti kalau main disitu nadanya berubah ya untuk nada-nada tertentu kemudian di bagian depan daripada nek ini ada besi-besi ya sampai batas terakhir ini nih ya di nek kita lubang nah ini namanya fret ya besi-besi ini ini yang memisahkan nada-nada jadi kalau ditekan di sini beda nadanya contoh saya senar nomor 6 nah di fret pertama ya beda fret kedua lain lagi semakin tinggi jadi semakin ke atas semakin tinggi kemudian papannya ini namanya fretboard ya oke kawan-kawan berkeser ke bawah ini ada bodi gitar ya tentunya udah dilapisin dengan bahan anti gores ya kemudian di sini adalah lubang ya bang buat penyetelan gitar nah buat gitar-gitar yang menengah ke atas itu di bawah lubang ya di bawah nek ini batangan ini ada lubang buat ngetel nek atau batang gitar kalau bengkok ya pakai kunci air biasa pabrik gitar itu akan menyediakan satu paket ya dengan gitar ya di sini jadi tinggal diputer ya dilihat kondisinya udah lurus atau belum tentunya bisa terlihat dari dari ujung dari bawah ya kalau belum lurus tinggal di setel bisa ke atas bisa kebawah ya kemudian ini senar ya senar ini eh urutannya adalah paling bawah itu nomor satu ya nomor dua nomor tiga ke atas nomor empat lima enam nah senar nomor satu sampai tiga itu buat nada tinggi atau kalau orang gitaris bilang ini baris buat melodi ya baris bassnya itu empat lima enam buat nada rendah ya kemudian di bawahnya ini sama ya putih yang dengan yang di headstock tadi ya ini buat menstabilkan ya supaya senar nggak bergeser pada tempatnya jadinya posisinya ya kemudian ini yang bulat putih ini buat mengunci senar pada saat dimasukkan mau ganti senar ya yang putus atau ganti senar yang baru nah ini dicabut pakai tang lancip dan dibungkus kain-kain halus ya supaya nggak lecet baru ditekan secara perlahan-lahan ketika senar sudah terpasang ya jangan sekuat tenaga karena nanti takut tertak ya nah ini 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 contoh modelnya seperti ini ada juga yang masukin dari bawah ya kayak saya dulu pernah punya gitar ini dimasukin dari bawah bagian bawah ya sebenarnya oke itu sekilas mengenai apa pengenalan bagian-bagian gitar ya tujuannya supaya teman-teman nanti udah tahu bagian gitar mana yang bermasalah itu yang diganti ya misalnya tuningnya rusak berarti diganti tuningnya jangan gitarnya ya sayang anggarannya bisa buat yang lain kemudian masuk ke tahap ketiga yaitu bagaimana sih cara menyetem gitar khususnya buat pemula nih saya akan berbagi cara saya mulai belajar gitar dari dulu sampai detik ini saya terapin ya karena saya dulu belajarnya otodidak enggak pernah melalui kursus apapun nah eh untuk penting gitar ya ada baiknya saya langsung tunjukkan bukti ya bukan omongan doang ini standar semuanya ya nadanya tidak ada yang fals satupun masing-masing senar saya akan bikin fals ya oke mulai dari senar nomor empat saya akan bikin fals ya oke saya gembreng ya menjreng nih malas ya kedengarannya kurang puas bang kok cuma satu senar tambahin lagi satu senar lagi biar makin parah falsnya nah saya cobain penjreng lagi kurang fals fals ya nah caranya termnya adalah itu cara yang saya terapin yaitu hitung 5 fret ya ini fret pertama kedua ketiga keempat kelima ya khusus senar nomor dua nanti itu beda sendiri ngetemnya jadi senar nomor tiganya itu ada di fret kelima eh keempat sorry bukan kelima ya kalau senar yang lain ya di luar senar dua itu yang dipencet adalah fret kelima baik saya mulai ya kita pengen tahu dulu eh senar nomor yang tadi yang fals yang yang saya rubah itu senar nomor lima harus seragam dengan senar nomor enam ya suaranya nah saya tekan ya ini biar kelihatan nih dengan salah satu jari bebas nah kemudian tekan yang nomor enam dipencet ya kerendahan kan nomor limanya falskan nah saya tinggikan harus sesuai dengan yang nomor enam kurang dikit ya bisa pakai pik atau pakai jari kayak saya ini saya lebih senang pakai jari ya oke udah pas ya pencet berbarangan nomor enam dan lima oke sama ya sekarang nomor karena 65 sudah clear nomor empat berarti berarti yang ditekan diatasnya senar yang diatasnya itu nomor lima ya yang dipencet ya pakai jari nih lihat ya kelihatan tekan dulu nomor lima baru nomor empat seragam ya oke nggak ada masalah 654 nggak masalah sekarang nomor tiga berarti yang empatnya yang dipencet seragamin yang nomor tiganya jangan karena memang mau di stem kebetulan sama nah sekarang yang saya bikin fals tadi nomor dua nah yang nomor dua yang tadi saya bilang pengecualian fret yang nomor tiga itu apa sorry senar nomor tiganya itu ditekan di fret ke empat terus yang nomor dua di set ya fals kan berarti harus sistem kurang sama ya nah karena udah sama berarti sekarang yang terakhir satu berarti balik ke fret kelima di senar nomor dua Sama ya berbarangan oke itu tips dari saya cara konvensional yang saya terapin dari dari dulu bertahun-tahun sampai detik ini ya tujuannya apa supaya mempermudah para sahabat semua terutama bagi yang pemula apabila jaringan yang nggak bagus kan repot juga browsing-browsing susah jaringan jelek atau paket kebetulan habis pakai cara saya itu cara konvensional dijamin ya baik demikian dan tutorial saya di tutorial perdana saya di sesi kali ini nantikan tutorial saya berikutnya dan saya doakan semoga lancar ilmu yang saya bagi juga bermanfaat cocok buat para sahabat semuanya terimakasih salam sehat selalu selamat menikmati